Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep properly divergent Artinya ada barisan yang tidak convergent tapi punya bentuk khusus yang bisa didefinisikan Dikatakan sebagai barisan yang properly divergent Selanjutnya, hasil yang akan kita lihat terkait dengan properly divergent Di sini akan diberikan bentuk lain dari teorema keconvergenan monoton Di teorema keconvergenan monoton diberikan teoremanya seperti yang sebelumnya Bunyinya kurang lebih seperti ini Misalnya kita diberikan suatu barisan monoton Maka kita akan mempunyai pernyataan bahwa barisan tersebut itu convergent jika dan hanya jika Barisan itu terbatas Nah, lawannya convergent kan divergent Tapi di sini kita lihat atau pandang dari sisi properi divergentnya dihususkan Jika dan hanya jika, barisan itu tak terbatas Properi divergent lawannya divergent Bukan lawannya juga sih ya Bentuk khususnya dari lawan convergen Kemudian unbonded itu lawannya dari bonded Seperti itu Jadi bisa dikatakan ini adalah teorema yang diformulasikan bentuknya berasal dari teorema keconvergenan monoton Baik, termanya seperti ini Diberikan barisan bilangan real yang monoton Barisan tersebut properly divergent jika dan hanya jika Barisan itu tak terbatas atau unbonded disini Nah, khususnya kita bisa lihat seperti ini Jika Xn nya itu naik monoton tak terbatas Maka limitnya adalah positif tak hingga Jika tak terbatasnya itu adalah turun Maka limitnya adalah minus tak hingga Kita lihat buktinya Buktinya itu seperti ini Untuk yang pertama Katakanlah yang pertama maksudnya disini yang dibuktikan adalah ketika barisannya barisan naik Jadi, A disini adalah barisan naik maksudnya B nya disini nanti dibuktikan maksudnya barisan turun Monoton turun atau turun monoton Misalkan Xn itu adalah barisan naik Karena dia barisan naik Apabila kita umpamakan barisan Xn nya terbatas Maka menurut keconvergenan monoton Pasti dapatnya convergen Tapi disini kita akan diberikan Xn nya itu Tak terbatas Karena barisannya tak terbatas Maka Menurut definisi Jadi kita mulai dengan yang tak terbatasnya dulu ini Jika dia tak terbatas Maka Properly divergen maksudnya Berarti ini dimulai dengan ini Tak terbatas Maka Divergen Properly Properly Divergen Andaikan Berarti misalkan Xn nya tak terbatas ini Kemudian Karena tak terbatas Menurut definisi Barisan yang tak terbatas Kan berarti Untuk sebarang alpha Elementin Terdapat N alpha Sehingga Alpha ini Kurang dari Xn alpha Nah ini kan lawan dari Terbatas Kalau terbatas kan definisinya Xn terbatas Terbatas Itu jika untuk setiap Maaf Bukan untuk setiap ya Jika Terdapat M Positif Sehingga Untuk setiap N Elemen asli Mutlak Xn nya ini Kurang dari Sama dengan M Bisa pakai sama dengan Bisa tidak juga Tidak ada masalah Nah sehingga lawannya ini Berarti untuk setiap M besar 0 Ini untuk setiap M besar 0 Ada n Elemen asli ini Ada Mana Ada n elemen asli ini Untuk setiap Alpha M nya disini Ini Ini sebagai M nya Terdapat N Sehingga Ini Alpha nya kurang Ini tidak pakai mutlak Karena monoton Alpha nya kurang dari Atau Xn alpha Lebih dari Alpha Lebih dari Alpha disini Xn kan kurang Lawannya ini kan berarti Xn lebih dari M ini sama Xn lebih dari Alpha Seperti itu Tapi karena Barisanya disini Seperti tadi yang saya katakan Xn nya ini Naik Maka kita punya Alpha pasti kurang dari Xn untuk semua N yang lebih besar Sama dengan alpha Hal ini sesuai dengan Definisi dari Limit Xn sama dengan Positif Kita hingga Jadi dia Peroleh ini Dimitnya ini Positif Terhingga Jadi sebenarnya disini Cukup kita buktikan Yang ininya saja Yang A nya sama B nya Mengapa Ini kan bentuk Formula sendiri Formula lain dari Monot Kevergenan Moton Keremia 3 3 2 Selanjutnya Kalau pun kita Mau lihat dari Sisi ininya Dari Kanan ke kirinya Dati dia Properly Divergen Maka Tak terbatas Saya kira Cukup sederhana Karena dia Properly Divergen Apa artinya Properly Divergen Berarti Tidak Convergen Menurut Tidak Convergen Dan monoton Berarti Tidak Convergen Dan monoton Berarti Dia harus Tak terbatas Sudah selesai Makanya Langsung Menggunakan Ini Langsung Selesai Untuk Dari Kanan Ke Kirinya Silahkan Dilengkapi Kemudian Untuk Bagian B nya Bisa Dibuktikan Sendiri Silahkan Dicoba Caranya Tinggal Dilengkapi Bagian A disini Sudah lengkap Dengan Dari Ini Tak Terbatas Maka Properly Divergen Tapi Masih Kurang Dari Sisi Jika Properly Divergen Maka Tak Terbatas Tapi Bahasa Saja Gunakan Teorema Memperkena Menonton Sudah Jadi Seperti Itu Kita Coba Lihat Lagi Teorema Selanjutnya Teorema Selanjutnya Ini Biasa Kita Lihat Itu Mirip Dengan Membandingkan Jadi Kita Membandingkan Dua Barisan Sehingga Dengan Mengetahui Salah Satunya Propyl Divergen Kita Bisa Tahu Yang Lainnya Tentu Ada Aturannya Kita Lihat Langsung Saja Di Teorema Teorema 3.6.4 Misalkan S Dan Misalkan Berlaku Bahwa S N Kurang Dari Atau Sama Dengan Y Untuk Setiap N Elemen Asli Dikatakan Disini Jika Limitnya S N Sama Dengan Positif Tak Hingga Maka Limitnya Y N Juga Positif Tak Hingga Sebaliknya Jika N Negatif Tak Hingga Limitnya Maka Limit Dari X N Juga Negatif Tak Hingga Saya Kira Ini Secara Kurang Dari Sama Dengan Y N Sehingga Kalau Kita Tahu Bahwa X N Yang Nilainya Setiap Sukunya Kurang Dari N Itu Limitnya Tak Hingga Maka Tentu Y N Yang Lebih Besar Daripada Itu Pasti Juga Limitnya Tak Hingga Begitu Sebaliknya Negatif Sama Analoginya Jika Kita Mau Perhatikan Buktinya Bisa Dilihat Misalkan Disini Limitnya X Jadi Disini Mau Dibuktikan Kalau Limitnya X N Tah Hingga Maka Limitnya N Juga Tah Hingga Misalkan Limitnya X N Itu Sama Dengan Pasit Tah Hingga Dan Ambil Sebarang Alpha Element Real Kita Mau Menuju Ke Definisi Properly Divergent Maka Karena X N Ini Sama Dengan Tah Hingga Limitnya Maka Terdapat Bilangan Asli Menurut Definisi Properly Divergent Bilang Asli Sehingga Semua N Yang Besar Sama Dengan K Alpha Itu Berlaku Alpha Kurang Dari Sn Atau Sn Itu Lebih Dari Alpha Akibatnya Apa Karena Y N Lebih Dari X N Berarti N Disini Jadinya Begini Alpha Kurang Dari Sn Kurang Dari Sama Dengan Y N Ini Untuk Setiap N Berarti Berlaku Jadi Disimpulkan Limit Y N Sama Dengan Positif A Hingga Caranya Untuk Bagian B Itu Sama Persih Dengan Di Atas Tentu Dalam Hal Ini Yang Penting Kita Perhatikan Itu Jangan Sampai Ada Yang Berpendapat Bahwa Dibalik Disini Kalau Y N Itu Limit A Hingga Maka X N Itu Hingga Juga Itu Belum Tentu Jadi Belum Tentu Conversenya Bagian A Ini Belum Tentu Benar Conversenya Jadi Conversenya Belum Tentu Benar Begitu B Belum Tentu Benar Conversenya Jadi Sangat Perlu Dihati Kita Sangat Diperlukan Untuk Berhati Hati Disini Tapi Sebenarnya Ini Agak Mudah Juga Dilihat Jadi Itu Saja Yang Perlu Diperhatikan Dihati